Jakalola, jilip 17. Pada saat itu, dengan tergesa-gesa seorang anggota Ang Hwa Apai berlari menghampiri Ang Hwa Anionio dan melapor, Pai Chu, seorang yang bernama Tan Kong Bu, kabarnya ketua Minsan Pai, mencari Tan Lisi yang katanya adalah puterinya, sedang menuju ke sini. Ang Hwa Anionio membelalakan sepasang matanya, lalu tertawa mengikik. Wah-wah, sungguh-sungguh malam baik sekali sekarang. Seorang demi seorang anggota keluarga mereka berdatangan sehingga membuat kita mudah untuk membasminya. Su Heng, aku mempunyai rencana yang bagus sekali. Lam Ji, anak Lam, kau bawa dua orang tawanan kita itu ke dalam kuil, tapi jangan ganggu mereka perintahnya kepada Ooyang Lam. Pemuda ini mengangguk tersenyum, lalu membungkuk, memondong tubuh Lisi dan menyarat tubuh Suon Bu dengan menjambak rambutnya. Tuanku, serahkan anak pendekar buta itu kepadaku Siubi melompat maju. Aku harus melaksanakan sumpah pembalasanku. Ih, Siubi, apakah kau sudah tergila-gila melihat pemuda yang tampan dan gagah itu? Hai hai hai. Bukan main marahnya hati Siubi mendengar rejekan Ang Hwa Anionio ini. Seketika itu mukanya menjadi merah sekali, matanya berapi-api, tangannya yang memegang pedang gemetaran. Bibi Kwi Chiaw. Aku bukan seperti engkau. Ang Hwa Anionio juga marah. Siubi, ku peringatkan kau. Kami tidak butuh bantuanmu. Apabila kau mau bekerja sama dengan kami untuk menghadapi pendekar buta silakan tinggal bersama kami akan tetapi harus menurut apa yang kami rencanakan. Kalau tidak mau, kami tidak akan menahanmu. Mio Mio. Di Mui, sudahlah, di antara kita sendiri mengapa mesti ribut-ribut O yang lem cepat melerai dengan suara halus, kemudian dan melanjutkan pekerjaannya, yaitu memondong lisi dan menyarat tubuh Suwon Bu dibawa masuk ke dalam kuil. Siubi merengut, hatinya mendongkol sekali. Akan tetapi apa yang dapat ia lakukan? Ia maklum bahwa untuk melawan pun ia akan kalah. Maka tanpa berkata sesuatu ia lalu berjalan pergi dari depan Ang Hwa Anionio, menahan isak tangis saking gemasnya. Siapakah dia mengharsi bertanya? Ahaha, dia, cucu Heklojin, juga musuh pendekar buta. Heklojin? Pantas dia begitu liar, kiranya cucu iblis itu. Boi Sianjin berkata sambil mengangguk-angguk. Mereka lalu memasuki kuil dan Ang Hwa Anionio memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengatur rencananya yang dianggap amat baik. Apakah yang direncanakan oleh ketua Ang Hwa Ape ini? Kebenciannya pada pendekar buta dan raja pedang membuat nyolnya tua ini pandai mencari Kher yang paling keji untuk melampiaskan dendamnya. Marilah kita ikuti bersama apa yang direncanakan. Seperti sudah dilaporkan oleh seorang anak buah Ang Hwa Ape tadi, di kota Konggoan malam hari itu kedatangan seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar dan tegap, sikapnya gagah, bicaranya kasar, keras dan nyaring sekali. Orang ini bukan lain adalah Tan Konggo yang sudah meninggalkan puncak Minsan untuk mencari puterinya yang diam-diam meninggalkan puncak. Seperti telah kita ketahui, sejak datangnya murid kepala Raja Pedang, yaitu Sukihon telah terjadi perubahan hebat di Minsan. Lisi, puteri tunggal itu telah meninggalkan puncak tanpa memberitahu dan Sukihon sendiri yang merasa tidak enak, segera berpamit turun gunung untuk berusaha mengejar Lisi. Sepergenya Sukihon, Kongbo merasa tidak enak dan menyatakan kepada istrinya untuk pergi mengejar puteri mereka itu. Tentu saja ia tak boleh dibandingkan dengan adikku Cui Sian, demikian kata pendekar itu. Kepandai yang Lisi memang sudah cukup untuk menjaga diri, akan tetapi ia masih hijau dan tidak tahu akan bahayanya dunia Kang O. Sedikitnya ia harus mendengarkan dulu cerita dari kita tentang kejahatan di dunia Kang O sehingga ia dapat menjaga diri. Tinggal kau pilih, kau atau aku yang pergi mengejar? Demikianlah, Tan Kongbo lalu turun dari puncak, mencari putrinya. Sebagai seorang tokoh Kang O yang ulung, akhirnya Kongbo pun berhasil mengikuti jejak puterinya dan menuju ke Konggoan, hanya selisih setengah hari saja dengan puterinya. Lah mendengar tentang keributan yang terjadi di rumah Lo Chiang Kun, maka dia mempunyai dugaan bahwa agaknya Lisi terlibat dalam hal inilah mencari sampai ke Los Men di mana Lisi bermalam, dengan kele kasar dan keras dia mengancam pengurus Los Men yang biar mati pun tidak akan mampu memberi keterangan ke mana perginya gadis itu yang pergi melalui genteng dan tidak terlihat oleh siapapun juga. Kongbo lalu berputar-putar di kota Konggoan sampai jauh malam, akan tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Lisi dan tidak ada yang dapat memberi keterangan ke mana perginya gadis itu. Dalam keadaan gelisah Kongbo berlari-larian keluar masuk lorong gelap, sementara keadaan kota Konggoan sudah sepi. Tiba-tiba dia cepat menghindar ke kiri. Hampir saja dia bertuburkan dengan seorang pria kecil kurus yang juga berlari-lari seperti dia dan mereka bertemu di sebuah tikungan jalan kecil. Pria itu kelihatan gugup sekali, tanpa bicara sesuatu terus melarikan diri dengan cepat. Kongbo merasa curiga. Jelas bahwa orang itu memiliki kepandaian silat yang lumayan melebih orang biasa. Larinya cepat dan gerakannya gesit. Dengan beberapa lompatan jauh akhirnya Kongbo dapat menyusul dan mengejar orang itu. Si kecil kurus yang berkumis panjang itu kaget bukan main ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang laki-laki tinggi besar, apalagi saat dia mengenalnya sebagai laki-laki yang hampir bertuburkan dengannya tadi. Tanpa banyak cakap lagi dia membalikan tubuh dan lari lagi, akan tetapi dia mengeluh ketika pundaknya tiba-tiba dipegang tangan yang memiliki jari-jari tangan sekuat cepitan baja. Kau siapa dan ada apa malam-malam begini kau berlari-larian seperti pencuri? Hayo mengaku terus terang, kalau tidak, tulang-tulang pundakmu akan kuhancurkan bentak Kongbo yang sedang gelisah sehingga menjadi pemarah itu. Ampun, hohon, orang gagah, ampunkan saya. Saya ciuti, bukan pencuri, saya, saya sedang bingung dan hendak mencari pertolongan. Ada, ada penjahat menyeret seorang gadis cantik ke dalam kuil di mana saya biasanya bermalam. Maaf, saya tiada keluarga, tiada tempat tinggal, saya, saya berusaha menolong nona cantik itu, tapi, saya kalah. Penjahat muda itu terlampau kuat, dan agaknya ia, ia seorang JHW Acat, penjahat pemetik bunga. Kongbo tertarik hatinya. Di mana dia? Betulkah dia penjahat pemetik bunga? Mungkin, saya, saya tidak jelas. Hanya pada saat dia merobohkan saya tadi, dia, dia mengaku bahwa dia shikwa, kemudian mengusir saya pergi. Gadis itu pingsan, pada pinggangnya tergantung pedang, eh, haha, pedang kuning seperti emas. Cengkeraman pada pundak itu mengeras dan si kecil kurus menyeringai kesakitan. Bagaimana kau bisa tahu pedang yang tergantung itu pedang kuning? Aduh, lepaskan pundak saya, aduh, mana saya bisa tahu kalau JHW Acat itu tidak mempergunakannya untuk melawan saya? Pedang itu ampuh sekali, golok saya lantas patah begitu beradu. Kongbo tidak sabar lagi, segera menyeret tangan orang itu. Hayo cepat, antarkan aku ke sana. Cepat, ku banting mampus kau, hayo cepat. Orang itu mengeluh dan setengah diseret karena betapapun dia mengerahkan tenaga dan ilmu lari cepatnya, agaknya masih kurang cepat saja sehingga dia seperti diseret dan kedua kakinya tidak menginjak bumi lagi karena tubuhnya seperti menggantung kepada lengan Kongbo yang kuat. Di sinikah tempatnya? Tanya Kongbo. Betul, di dalam, di ruangan belakang, aku, aku takut, harapkah suka masuk sendiri, hohon. Kongbo mendorong orang itu sampai terjengkang, kemudian dia melompat naik ke atas genteng kudil tua itu. Hati jago tua ini berdebar tidak karuhan. Di manapun dia berada dan siapapun gadis yang menjadi korban JHW Acat, jika dia mendengarnya pasti tidak akan turun tangan membasmi si penjahat. Akan tetapi sekarang lain lagi halnya lah sedang mencari puterinya yang dia tahu berada di kota itu, akan tetapi lenyap tak meninggalkan bekas, sedangkan buntalan pakaiannya masih ada di kamar losmen. Dan gadis yang pingsan serta menjadi korban JHW Acat itu berpedang kuning. Oei Kong Kiam. Mana lagi ada pedang kuning selain Oei Kong Kiam, pedang yang di bawah lisi. Inilah yang membuat jantungnya berdebar tidak karuhan, bahkan kedua kakinya agak menggigil dan hampir dia terpeleset ketika dia melompat ke atas genteng yang gelap itu. Dari atas genteng dia melihat api penerangan di sebelah belakang kuil. Cepat-cepat dia melompat dengan hati-hati ke bagian belakang, di atas tempat yang diterangi lampu di sebelah bawah. Dengan hati-hati dia membongkar genteng, lalu mengintai ke bawah. Kong Bu memandang dengan mata melotot, kemudian menggosok-gosok dua matanya, memandang lagi, otot-otot pada lehernya menegang, wajahnya tiba-tiba pucat sekali, lalu terdengar giginya berkerot-kerot. Bedebah. Keparat biadab. Ku bunuh kau. Ku bunuh teriakan ini mula-mula hanya terdengar bagaikan gerengen harimau marah, kemudian melengking tinggi dan akhirnya terdengar nyaring sekali. Apakah yang dilihat oleh jago minsan ini? Pemandangan di dalam ruangan di bawah itu benar-benar membuat darahnya mendidih, matanya tiba-tiba gelap dan dadanya serasa meledak. Mereka berbaring di atas lantai, dua orang itu, seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik jelita. Siapa lagi kalau bukan Lisi, putrinya? Betapa tidak akan hancur hatinya melihat putrinya itu rebah terlentang, dan entah bagaimana keadaannya karena tubuhnya tertutup selimut sebatas leher, akan tetapi yang jelas putrinya itu menangis terisak-isak dan kelihatan lemah sekali. Tentu dalam keadaan tertotok jalan darahnya, pikirnya dengan hati hancur. Dan laki-laki tampan itu mukanya seperti perempuan, terlalu tampan. Patut menjadi muka seorang kongcu hidung belang atau seorang penjahat jai hawe ajat yang lihai. Dan yang lebih memanaskan hatinya, laki-laki tampan itu rebah miring menghadapi Lisi, tubuh bagian atasnya telanjang. Ayah A'ah terdengar Lisi menjerit, suaranya lemah sekali, bercampur isat. Keparat, Jahanam ku bunuh engkau, ku keluarkan isi perutmu, ku minum darahmu kongbu berteriak lagi, kini diseling suara melengking tinggi yang menggetarkan kubil itu, seperti bukan suara manusia lagi. Akan tetapi selagi dia hendak membongkar genteng dan menerobos ke bawah, tiba-tiba beberapa batang lilin yang menyala di ruangan itu padam, membuat keadaan menjadi gelap pekat. Betapapun marahnya hati kongbu, dia adalah seorang jagoan kengow yang sudah ulung, tentu saja dia tidak mau secara membuta melompat ke dalam ruang yang gelap bulita dan tidak dikenalnya itu. Paman kongbu, dengarlah, saya adalah kuas won bu, putera ayah kuakun hang liliong tau san, paman. Teringat kongbu akan penuturan si kurus tadi bahwa jai hawe acat itu si kuah. Darahnya makin bergolak. Tak peduli kau anak asetan dari mana, hayo keluar. Hayo kau lawan aku mengadung nyawa. Penghinaan ini baru bisa lunas bila ditebus dengan darah dan nyawa. Keluar. Kurobek dadamu, ku keluarkan jantungmu. Tiba-tiba dari dalam gelap di sebelah bawah terdengar desir angin yang sangat halus. Kongbu cepat memiringkan tubuh dan pedang yang sudah dicabutnya itu menangkis beberapa batang jarum halus yang menyambar ke arahnya dari bawah sebelah kiri. Itulah jarum rahasia dan mendengar bunyinya yang halus berdesir dapat diketahui bahwa penyambitnya tentu memiliki iwe okang yang amat kuat. Kongbu cepat melompat ke bawah sambil memutar pedangnya, melayang ke arah dari mana datangnya jarum-jarum tadi. Akan tetapi baru saja kedua kakinya menginjak tanah, dari arah kanannya menyambar angin pukulan yang amat kuat dan dasyat. Kongbu cepat menggeser kaki, lalu memasang kuda-kuda yang amat rendah sambil menyampok dengan lengan kirinya dan mengerahkan sinkang di tubuhnya. Akan tetapi hampir saja dia terguling karena ternyata bahwa sambaran angin pukulan itu kuat bukan main. Ia terkejut sekali, akan tetapi tidak heran. Kalau bangsat itu betul putra pendekar buta kuakun hang tentu saja memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Makin panas hatinya. Bagaimanakah putra kun hang bisa melakukan perbuatan yang begini biadap? Kongbu adalah putra raja pedang yang dahulu menerima gemblengan ilmu silat dari kakeknya, yaitu mendiang songbun kweikwe elun. Tentu saja dia mewarisi kepandayan tinggi dan dia tidak gentar meski menghadapi lawan yang bagaimana saktipun. Apalagi sekarang dia sedang marah dan nekat karena ingin membela kehormatan putrinya. Akan tetapi, pada waktu ia memutar pedangnya sambil mengeluarkan suara melengking-lengking tinggi untuk menerjang lawannya yang mengirim pukulan dari tempat gelap, di situ tidak tampak lagi ada orang. Makin kagetlah dia. Terang bahwa lawannya tadi selain memiliki tenaga kuat, juga memiliki kegesitan yang luar biasa. Jai hawe ajat biadap. Kalau memang jantan, hayo kau tandingi aku secara laki-laki. Aku tan kongbu ketua Minsan Pai, sebelum dapat mengeluarkan isi perutmu, aku takkan berhenti berusaha. Kau atau aku yang mati untuk mencuci noda ini pekiknya sambil membacokan pedangnya pada sebuah tiang kuil. Tiang itu terbabat putus dan genteng di atasnya banyak yang rontok karena penahan genteng menjadi miring. Hayo keluar! Jangan sembunyi kau, pengecut, jahanam keparat, manusia biadap. Walaupun kau anak kuakun hang atau putra malaikat sekalipun, jangan harap bisa terlepas dari tanganku. Akan tetapi ketika dia hendak menyerbu ke dalam ruangan belakang itu, mendada ada sambaran angin pukulan jarak jauh lagi, dan kini dari arah belakangnya. Cepat-cepat dia menggeser kaki, memutar-mutar tubuh sehingga pukulan itu meleset. Lah melihat bayangan orang berkelebat di belakangnya, cepat dia mengejar. Bayangan itu gesit sekali dan melompat-lompat ke arah pagar terbok yang mengelilingi kuil, lalu dia menerobos keluar. Keparat, hendak lari kemana kau Kongbu mengejar, pedangnya diputar dan siap untuk melancarkan serangan maut. Di depan kuil yang agak gelap, bayangan itu berhenti dan Kongbu segera menghujani serangan-serangan dengan pedangnya. Akan tetapi ternyata bayangan itu gerakannya cepat luar biasa, meski bertangan kosong, namun selalu dapat mengelak dari sambaran pedangnya. Keadaan yang gelap membuat Kongbu tidak dapat mengenal wajah orang ini, namun dia masih dapat melihat bayangan seorang pemuda yang tampan. Belum sepuluh jurus yang menyerang, pemuda itu melompat dan menghilang di dalam gelap. Jai hawe acat, jangan lari kau seru Kongbu sambil mengejar. Akan tetapi bayangan itu lenyap. Setelah mengejar agak jauh, Kongbu teringat akan putrinya. Cepat dia membalik dan lari ke arah kuil kembali, sekarang dengan nekat dia menerobos masuk ke dalam kuil sambil menjaga diri dengan pedangnya, langsung dia menuju ke ruangan belakang. Dengan sekali tendangan, pintu ruangan belakang yang memang sudah riut itu runtuh berantakan. Kongbu menerjang lagi ke dalam. Gelap. Dengan kakinya dia merabah-rabah, akan tetapi ternyata ruangan itu kosong melompong. Baik pemuda Jai hawe acat tadi maupun putrinya, telah lenyap. Kongbu mencari ke seluruh ruangan kuil kuno, akan tetapi tidak menemukan seorang pun. Dia memaki-maki, memanggil-manggil nama anaknya, berteriak-teriak menantang. Sia-sia belaka. Bukan main kecewa dan menyesalnya. Lah telah ditipu oleh pemuda Jai hawe acat tadi. Terang bahwa tadi dia sengaja dipancing keluar, kemudian Jai hawe acat itu tentu telah kembali ke gedung membawalah rilis yang tidak berdaya melawan. Keparat Jahanam. Kau anak wakun hong. Awas kau. Kua kun kong, si buta, keparat, kau harus mempertanggungjawabkan kebiadaban putramu. Awas kau. Sambil memaki-maki dan menyumpah-nyumpah, Kongbu lalu berlari seperti orang gila, keluar dari kuil itu. Tujuan hatinya hanya satu, yaitu ke liong tau san, dan menuntut kepada kun hong agar supaya putranya diserahkan kepadanya, untuk disodet perutnya agar terbebas penghinaan yang hebat ini. Wah, baik sekali hasilnya. Sumoy, kau betul-betul amat cerdik dan licin sekali. Hahaha, antara keturunan Raja Pedang dan keturunan Pendekar Buta sudah terdapat bentrokan yang agaknya hanya dapat diredakan dengan darah dan nyawa. Bagus sekali, Sumoy. Maharshi tertawa sambil memuji-muji semuanya setelah pada keesokan harinya pagi-pagi mereka berkumpul di sebuah hutan tidak jauh dari kuil di kota Konggoan itu. Mereka berkumpul di situ, lengkap seperti kemarin, kecuali Siubi. Gadis ini tidak tampak matlah hidungnya. Ah, Suheng. Kalau tidak sedemikian besar dendamku terhadap mereka, agaknya takkan terpikirkan akal seperti itu olehku. Ketika kau dan Ouyeng Lem memancing Tan Kongbu menjauhi kuil, sengaja ku bebaskan putrinya. Tentu saja gadis itu malu sekali dan tidak ada muka berjumpa dengan ayahnya. Hai hai hik, betapapun dia akan membela diri, siapa percaya bahwa dia tidak tercemar oleh putra pendekar buta? Tapi di mana adanya kuah Suheng Bu, dan mana pula adik Siubi tanya Ouyeng Lem. Huh, gadis tiada guna itu. Tadinya Suheng Bu kusinkirkan dalam keadaan tertotok, tapi kemudian dia lenyap, tentunya dibawa pergi oleh Siubi. Gadis tak tahu malu itu jika tidak tergila-gila kepada pemuda tampan itu, entah mau apa dia. Diam-diam Ang Hwe Anionio merasa iri hati dan cemburu kepada Siubi karena agaknya kekasihnya, Ouyeng Lem, tergila-gila kepada gadis godisan itu, maka kesempatan ini ia pergunakan untuk memaki-maki dan memburukan nama Siubi. Ada pun Ouyeng Lem diam-diam merasa kecewa sekali karena si jelita lisi yang diincar-incar dan hendak dijadikan korbannya, telah dibebaskan. Ini belum apa-apa, yang menjengkelkan hatinya adalah perginya Siubi lapun mengomel. Ahaha, Nio-Nio terlalu curiga. Terang bahwa adik Siubi membawa pergi kuah Suon Bu untuk melampiaskan dendamnya. Kita lihat saja, tak lama lagi kita pasti akan mendengar bahwa putra pendekar buta kehilangan sebelah lengannya. Kalau belum menjadi bangkai kata pula Ang Hwe Anionio. Orang gila dari Minsan itu mengejar-ngejarnya. Ahaha, betapa ramainya nanti di Leong Tau San. Tentu Raja Pedang akan terseret-seret pula. Dan selagi mereka saling cocok memperebutkan kebenaran, kita serbu mereka. Su Heng, dan Sian Jin, mari kita mengunjungi Bok Lo Su Hu. Biarpun hatinya mendongkol, Ouyang Lam tidak dapat bicara apa-apa lagi, hanya di dalam hatinya dia mengharapkan kembalinya Siubi menggabung kepada rombongan mereka yang makin kuat. Inilah percaya bahwa lambat laun dia pasti akan dapat berhasil memikat hati gadis yang mengguncangkan jantungnya itu. Dugaan Ang Hwe Anionio memang tepat. Ketika terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Ang Hwe Anionio, Siubi melihat dengan jelas. Akan tetapi dia tidak ambil pusing, hanya mulutnya tersenyum menghinala muak dengan ker-ker yang dikerjakan oleh Ang Hwe Anionio. Akan tetapi ia selalu mencari kesempatan untuk memuaskan nafsu hatinya sendiri, yaitu membalas kepada kuas won bu putra pendekar buta. Urusan orang lain tidak terlalu diapedulikan, yang penting dia harus melaksanakan tugas dan sumpahnya. Ketika orang yang dinanti-nanti, yaitu yang katanya adalah putra Raja Pedang, ketua Minsan Pai bernama Tan Kong Bu Ayah Lis yang tertawan itu datang, ia kagum juga. Bukan main sepak terjang laki-laki tinggi besar itu. Mengingatkan ia akan kakeknya, Heologin. Akan tetapi ketika dia melihat laki-laki itu dipancing menjauhi kuil dan melihat Ang Hwe Anionio menyeret won bu keluar dan meninggalkannya di bagian belakang kuil untuk membebaskan lisi, diam-diam dia menyelinap dan mengempit tubuh won bu, terus dibawa lari cepat sekuatnya meninggalkan tempat itu. Yang lain-lain ia tidak peduli, yang penting baginya hanyalah kuas won bu, putra pendekar buta, musuh besarnya. Siubi maklum bahwa Ang Hwe Anionio dan teman-temannya adalah orang-orang yang amat sakti, bukan lawannya. Dia akan terpaksa menyerahkan won bu kembali, bahkan dia sendiri mungkin tak bebas dari hukuman apabila mereka dapat menyusulnya. Oleh karena inilah maka gadis itu terus lari secepatnya, menyusup-nyusup ke dalam hutan dan tidak pernah berhenti sampai malam berganti pagi. Akhirnya dia tidak kuat berlari lagi. Di dalam sebuah hutan kecil ia pun berhenti, nafasnya terengah-engah lalu melempar tubuh won bu ke atas tanah. Dia berdiri mengatur nafas, menyusup keringat pada loher dan jidatnya dengan sapu tangan, memandang sekilas ke arah pemuda yang terbanting ke atas tanah itu. Lah melihat pemuda itu bergerak perlahan, menggerak-gerakan lengan dan kaki, agaknya sudah terbebas dari totokan, lalu mencoba untuk bangun dan duduk. Si Ubi kaget sekali, teringat betapa lihainya pemuda ini dan kalau tenaganya sudah pulih, tentu sulit baginya untuk mengalahkannya. Segera ia menerjang maju dan tangannya bergerak cepat. Swan bu yang tahu bahwa dia diserang, tidak dapat menangkis atau mengelak, karena jalan darahnya belum pulih seluruhnya. Kembali dia roboh dan tak berkutik karena jalan darahnya yang membuat dia lemah sudah ditotok oleh gadis galak itu. Setelah merasa yakin bahwa lawannya tak akan mampu bergerak, si Ubi yang merasa kedua kakinya berdenyut-denyut linu dan lelah sekali, lalu menjatuhkan diri duduk di atas tanah berumput, melanjutkan kerjanya yang tadi tertunda, yaitu menghapus keringatnya. Kemudian ia mengebut-ngebut sapu tangan, dipakai mengipasi lehernya sambil menatap wajah di depan kakinya itu. Wajah seorang pemuda yang amat tampan dan gagah. Alis yang hitam tebal berbentuk golok dengan sepasang netu yang penuh ketabahan. Kebetulan sekali Suon Bu juga memandang kepadanya. Dua pasang netu itu bertemu pandang, penuh amarah, saling serang dan akhirnya si Ubi yang menunduk lebih dulu. Perlu apa kau melarikan diriku ke sini? Tanya Suon Bu, suaranya tenang akan tetapi agak ketus. Perlu apa lagi? Tentu saja untuk membuntungi lengan kirimu, untuk membalas sakit hati mendiang kakeku. Suon Bu terdiam, memutar otak. Namun dia tidak melihat jalan keluar untuk menolong dirinya. Gadis ini wataknya keras dan aneh, liar dan ganas. Betapapun juga, kalau gadis ini tidak menculiknya ke sini mungkin jiwanya justru terancam bahaya. Bahaya yang lebih mengerikan lagi. Dia bukan takut mati. Akan tetapi mati di tangan Taman Tan Kong Bu dengan juduhan melakukan tindakan maksiat, berjinah dengan lisi, benar-benar merupakan kematian yang amat pahit dan penasaran. Betapapun juga, jika direnungkan benar-benar, gadis liar ini malah sudah menolongnya, menolong kehormatannya, karena meskipun dia akan dibuntungi lengan kirinya, namun dia tidak mati dan selama dia masih hidup. Tidak akan bisa membersihkan namanya, akan dapat membuktikan kepada pamannya, Tan Kong Bu, bahwa dia sama sekali tak berbuat jinah dengan putri pamannya itu. Juga, walaupun lengannya tinggal sebuah, dia masih akan mendapat kesempatan membalas kepada Ang Hwa Anionio dan kawan-kawannya yang telah membuat fitnah keji terhadap dirinya dan lisi itu. Huh, wajahmu pucat. Kau ketakutan, ya? Ngeri mengingat lengan kirimu akan buntung? Ya, akan kubuntungi lengan kirimu, biar kau tahu rasa, biar kau merasakan bagaimana sengsaranya kakeku setelah lengan kirinya dibuntungi ayahmu. Dan setelah kau, ayah dan ibumu akan menerima giliannya. Hmm, kau ini bocah bermulut besar, amat sombong dan tak tahu malu. Membuntungi lenganku saja kalau tidak secara pengecut, tidak akan becus kau lakukan. Macam kau hendak membuntungi lengan ayah ibuku? Hah, cacing tanah pun akan terbahak geli bila mendengar kata-katamu tadi. Tadinya siubi mengira bahwa swonbu merasa ngeri serta ketakutan. Hatinya sudah merasa amat girang sebab ia mendapat kesempatan untuk mengejek. Kiranya sekarang malah ucapan pemuda itu bagaikan api yang membakar dadanya, membuat ia melompat bangun, berdiri dengan kedua mata mendelik, muka berwarna merah padam, hidungnya kembang kempis. Nah, marahlah. Ayo, keluarkan kegagahanmu, marahlah sekuatmu kemudian coba kau bebaskan aku kalau berani. Kalau aku bebas, boleh kau mencoba untuk membuntungi lenganku, hendak ku lihat kau becus atau tidak. Hem, meski kau memegang pedang setan hitam itu dan aku bertangan kosong saja menghadapimu, bukan lenganku yang buntung, melainkan, hem hidungmu yang kembang kempis itu yang akan ku cabut-cobot darimu kamu. Dapat dibayangkan betapa memuncak kemarahan siubi ketika mendengar rejekan yang dianggapnya penghinaan hebat inilah membanting-banting kakinya dan hampir menangis pada saat pedangnya berkelebatan di depan muka swonbu dan tangannya menuding-nuding, bibirnya komat kamit meneriakan maki-makian yang tidak keluar dari mulut. Kau, kau setan, kau, kau, manusia sombong. Hih, lehermu yang akan ku buntungi, bukan lenganmu. Dengar, lehermu akan ku penggal dengan pedang ini. Namun swonbu adalah putera tunggal kuakun hong, seorang yang meskipun masih muda namun memiliki dasar satria yang tidak takut mati. Selain ini dia pun keras hati dan tidak sudi tunduk kalau merasa dirinya benar. Mendengar ancaman dan melihat pedang berkelebatan di dekat lehernya itu, dia malah tertawa, tertawa nyaring. Hei, hei, siubi menahan gerakan pedangnya dan memandang heran. Memang sama sekali ia tidak mengira, orang yang sudah hampir di penggal lehernya dapat tertawa segembira itu. Wah, kau sudah miring otak, ya? Kau sudah menjadi gila saking takut, ya? Hih, perempuan liar, kau lah yang gila. Kau boleh mengeluarkan seribu macam-macaman, seperti kebiasaan setan-setan dan iblis, akan tetapi seorang gagah tidak takut mati. Aku paling ngeri kalau menjadi pengecut, lebih baik mati daripada menjadi pengecut macam kau ini. Berani menjual lagak hanya kepada orang yang sudah tidak mampu melawan. Huh, beri aku kesempatan untuk melawanmu, baru kau tahu rasa, barulah akan terbuka matamu bahwa kau harus belajar 50 tahun lagi sampai kau menjadi nenek-nenek kempat keriput baru boleh menandingi aku. Mau bunuh, hayo lekas bunuhlah. Sabetkan pedangmu dengan tanganmu yang curang itu ke leherku, siapa takut? Silby tertegun. Kali ini bukan karena marahnya, melainkan karena heran dan kagumnya. Belum pernah selama hidupnya ia melihat orang begini tebah, begini tenang dan penuh keberanian menghadapi kematian. Hampir dia tidak dapat percaya. Mungkin hanya aksi belaka, pikirnya. Kalau sudah diberi rasa sakit, tentu akan menguik-nguik minta ampun seperti anjing dipecuti. Kau betul tidak takut mampus? Nah, rasakan ini. Pedangnya lalu digerakkan perlahan-lahan ke arah leher suonbu sambil menatap tajam wajah tampan itu. Dia melihat betapa wajah itu tetap tenang, sepasang matah, tajam itu memandang penuh tantangan, berkedip pun tidak, sampai ujung pedangnya menggores kulit pundak yang telanjang itu dan kulit pecah darah merah mengucur. Namun wajah itu tetap tenang, bibir itu tetap dalam senyum mengejek dan mati menantang, berkedip pun tidak. Bukan, Ming. Hayo, kenapa berhenti? Bukan aku yang takut mampus, kaulah yang takut melanjutkan perbuatanmu yang curang dan pengecut. Pucat wajah siubi mendengar ini. Setan kau. Pedangnya kembali diangkat dan kini agak cepat menyambar. Kerat, pedang, itu menancap pada pundak beberapa sentimeter saja dalamnya karena segera ditahannya, dan ketika dicabut, darah mengucur banyak. Tapi tetap saja wajah swonbu tidak berubah, matanya tidak berkedip, senyumnya makin mengejek. Nah, kembali kau tidak berani. Melawanku dengan pedang sedang aku hanya bertangan kosong pun tidak berani. Huh, kau pengecut kepalang tangguh. Siubi menggigit bibirnya. Sombong. Kau kira aku tidak tahu akan akal bulusmu. Kau sengaja memanas-manasi hatiku, sengaja membakarku agar aku menjadi panas hati dan membebaskanmu. Huh, siapa yang tidak tahu bahwa kau liai dan jika dibandingkan aku takkan menang. Tapi jangan kira aku sebodoh itu, aku tidak dapat kau pancing. Padahal kalau betul-betul kau bertangan kosong melawan aku bersenjata pedang, dalam belasan jurus saja kau pasti akan roboh. Kau sengaja membuka mulut besar, dan kalau sudah ku bebaskan dari totokan, kau tentu akan melarikan diri dan aku tidak dapat mengejarmu, sampai kau mendapatkan senjata dan melawanku. Bukankah begitu akalmu, bulus? Diam-diam suon bu mengeluh. Cerdik betul bocah ini. Tidak ada gunanya menipu gadis seperti ini. Akan tetapi memang ucapannya tadi bukan semata metah hendak mengejek dan memancing supaya dibebaskan, melainkan betul-betul keluar dari perasaannya yang penasaran dan marah. Bocah, tak perlu menjuang lagak. Kau pintar atau bodoh bukan urusanku, yang terang kau pengecut. Aku seorang laki-laki sejati, ayahku pendekar buta terkenal di kolong jagad ini sebagai seorang pendekar besar. Menyelamatkan diri dengan jalan menipu, apalagi jika menipu seorang bocah masih hingusan macam engkau, bukanlah perbuatan orang gagah. Kau mau melihat bukti bahwa aku mampu mengalahkan engkau yang berpedang dengan hanya tangan kosong? Bebaskan aku, akanku buktikan. Aku tidak akan lari, kalau sudah membuktikan omonganku, boleh kau tawan aku lagi, aku tidak akan melawan. Huh, siapa percaya omongan Busyubi mencibirkan bibirnya yang merah? Suan Bu mengerutkan alisnya. Terlalu cantik manis darah liar ini apabila sudah mencibir seperti itu. Percaya atau tidak terserah, aku pun tidak akan memaksa kau percaya. Akan tetapi yang jelas, kau berani atau tidak melawan aku bertangan kosong? Silby duduk termenung. Tanpa disadarinya jari-jari tangan kirinya bergerak-gerak dan ujungnya memukul-mukul apa? Hanya sendirilah penasaran sekalilah maklum bahwa ilmu pedang pemuda ini hebat sekali, tadi malamnya sudah menyaksikannya. Akan tetapi kalau bertangan kosong melawan ia berpedang? Ah, tidak mungkin ia akan kalah. Lagi pula, kalau membuntungi lengannya dalam keadaan tertotok seperti ini, benar-benar sukar baginya untuk melakukannya. Lebih baik membebaskan dia dan tantang berkelahi, kemudian pada kesempatan itu ia akan membuntungi lengannya. Dengan begitu barulah perbuatan gagah. Kau tidak akan lari? Kata-kata lari tidak terdapat dalam kamus hatiku. Berani sumpah? Hampir swan but tertawa. Gadis ini aneh, liar, akan tetapi juga lucu. Ucapan yang keluar dari mulut orang gagah dengan sendirinya sudah menjadi sumpah yang lebih berharga daripada nyawa. Baik, kau ku bebaskan dan kau lawanlah pedangku dengan tangan kosong. Bila mana kau melarikan diri, tidak apa, aku akan menganggapkah seorang yang paling curang dan pengecut di seluruh permukaan bumi ini. Sebelum pemuda itu sempat menjawab yang menyakitkan hati, si Ubi sudah menerjang maju, tangan kirinya menotok dan terbebaslah swanbu. Pemuda ini bergerak dan bangkit berdiri, kaki tangannya kesemutan dan masih terasa kakula menggerak-gerakan lengan dan kakinya sampai jalan darahnya pulih kembali sambil mengatur nafas mengerahkan sinkang. Terasa hawa panas mengelilingi seluruh bagian tubuhnya dan beberapa detik kemudian dia sudah merasa segar kembali. Inilah Kero memulihkan jalan darah dan tenaga warisan ajaran ayahnya. Lama lirik ke arah pundaknya di mana terdapat guraptan dan tikaman pedang. Lukanya tidak berbahaya, akan tetapi terasa sedikit perih dan darahnya cukup banyak. Swanbu menggerakkan jari tangan menekan pinggir luka, darahnya berhenti dan dia menghadapi si Ubi dengan senyum mengejek tak pernah meninggalkan bibirnya. Kalau kau betul jantan, lawanlah pedangku. Awas pedang si Ubi segera menerjang dengan kecepatan kilatlah sudah maklum bahwa putra pendekar buta ini benar-benar lihai, maka begitu menerjang ia sudah menggunakan jurus-jurus yang berbahaya sambil membarangi dengan pukulan Hekenkeng dari tangan kirinya. Biarpun baru segerakan saja Swanbu pernah melawan si Ubi, namun dia tahu bahwa gadis itu selain memiliki ilmu pedang yang aneh dan sangat ganas, juga tangan kirinya mengandung hawa pukulan yang keji, hawa pukulan beracun yang mengeluarkan uap hitam. Oleh karena inilah maka serta merta dia menggunakan ilmu langkah ajaib Kim Tiao Kun dan memainkan jurus-jurus imbiyang sinhoat yang sukar dicari tandinya itu. Tubuhnya bergerak aneh, kadang-kadang terhuyung, kadang-kadang jongkok, berdiri miring, lantas membungkuk dan berloncatan, seperti bukan orang main silat. Melihat gerakan ini, hampir saja Si Ubi tak dapat menahan seruan heran dari mulutnya lah mengenal gerakan ini. Pernah dia dibikin tidak berdaya oleh gerakan-gerakan seperti ini, yang dimainkan oleh Yohan. Malah sebelum berpisah dari Yohan secara menyedihkan, dia pernah minta supaya Yohan mengajarkan ilmu langkah ajaib itu karena dengan ilmu langkah itu saja ia pernah dibikin tidak berdaya. Dan sekarang pemuda ini menggunakan ilmu langkah itu. Saking kaget dan herannya, penyerangannya berhenti. Hi, kenapa berhenti? Kau takut suan bu mengejek. Takut hidungmu. Aku hanya heran, apa engkau kenal orang yang bernama Yohan Sijakalole? Suan bu tertegun. Gadis aneh, ada-ada saja pertanyaannya, pertanyaan yang aneh dan tak terduga-duga pula. Yohan? Tentu saja kenal, dia itu Suhengku, murid ayahku. Mau apakah sebut-sebut dia? Mampus kau. Hampir saja di depan suan bu dia mengeluarkan ucapan ini, dan betapa herannya suan bu ketika melihat tiba-tiba gadis itu menampar kepalanya sendiri. Eh, haha, apa kau gila? Silby tidak mendengar pertanyaan ini, pikirannya berputaran tujuh keliling. Siapa kira siapa duga, Yohan itu malah murid pendekar buta. Dan dia sudah mengajak Yohan bersekongkol membantunya melawan pendekar buta. Anehnya, mengapa Yohan mau saja? Dan pemuda yatim piatu itu baru marah dan meninggalkannya setelah mengetahui bahwa ia adalah putri tiri desan yang katanya membunuh ibunya. Wah, wah, kalau Yohan itu murid pendekar buta, celaka 12. Sampai mati pun mana mungkin ia menang melawan pendekar buta? Tapi, ia sudah menantang pemuda ini, harus dapat memenangkannya, kalau tidak, lagi-lagi ia akan menderita malu. Bagaimana kau mengenal suhengku itu? Di mana dia? Aku tidak kenal dia. Kau makanlah pedangku ini. Si Ubi menerjang lagi, kini gerakannya lebih dasyat lagi karena ia telah mengeluarkan jurus yang paling melihai sesudah maklum bahwa pemuda ini adalah adik seperguruan Yohan dan karenanya tentu mempunyai ilmu yang sakti seperti Yohan pula sehingga ia khawatir kalau-kalau ia akan kalah, biarpun hanya dilawan dengan tangan kosong. Swan Bu cepat mengelap dan dilain saat mereka telah bertempur lagi dengan seru. Sebentar saja puluhan jurus telah lewat dan sama sekali Si Ubi belum dapat mendesak lawannya, sungguhpun bagi Swan Bu juga tidak mudah untuk mengalahkan gadis yang gesit dan memiliki ilmu kepandayan tinggi dan luar biasa itu. Kalau saja dia berpedang, agaknya tidak akan begitu sukar baginya untuk menundukkan Si Ubi. Dengan ilmu pedang Im Yang Sintiam, kiranya dia akan dapat mengalahkannya. Betapapun juga, kekerasan hatinya tak mengijankan Swan Bu untuk mengalah terhadap gadis liar yang hendak membuntuni lengannya ini. Pada saat pertempuran sedang berjalan seru, tiba-tiba terdengar teriakan orang, ini dia. Mari bantu nona dan serang dan bunuh dia. Jarum-jarum halus menyambar ke arah Swan Bu ketika tiga orang yang baru muncul ini menggerakkan tangan mereka, kemudian menyusul serangan senjata halus itu mereka menerjang maju dengan golok, menyerang Swan Bu dengan hebat. Mereka ini bukan lain adalah tiga orang anggota Ang HW apa yang tentu saja tidak tahu akan tipu muslihat Ang HW anionio sebab hal itu memang dirahasiakan sehingga setahu mereka hanya bahwa pemuda putra pendekar buta yang tertawan itu sudah berhasil lolos. Dan kini melihat pemuda itu bertanding melawan Siubi, tentu saja mereka segera membantu karena mereka maklum bahwa nona de Siubi adalah keponakan dari ketua mereka. Pada saat mereka menyerang dengan jarum-jarum halus itu, Siubi sedang mengurung Swan Bu dengan sinar pedang dan pukulan Hek In Kang. Swan Bu sibuk menghadapi serangan dasyat ini, maka betapa kagetnya ketika dia merasa adanya sambaran angin halus dari sebelah belakang. Cepat dia menggunakan tangan kirinya menyempok sambil mengerahkan sin Kang sehingga angin pukulannya menyambar ke belakang. Namun, di antara jarum-jarum halus yang dapat dia sampok keruntuh itu terdapat sebatang yang menyelinap dan menancap pada pundak kanannya. Swan Bu merasa pundaknya kaku dan gatal-gatal, maka taulah dia bahwa dia sudah menjadi korban senjata rahasia halus yang beracun. Namun dengan nekat dia lalu melawan. Cepat dia menghindar dari sambaran tiga batang golok dan pada waktu tubuhnya miring itu, kakinya lantas melayang sehingga seorang pengeroyok roboh dengan tulang iga patah. Sementara itu, Siubi juga marah sekali melihat munculnya tiga orang ang hawe apai yang tanpa diminta telah lancang turun tangan membantunya. Dia lalu berseru keras, cacing busuk, siapa butuh bantuan kalian? Mundur. Akan tetapi dua orang ang hawe apai ketika melihat seorang teman mereka roboh, mana mau mundur. Yang memerintah mereka kali ini bukan seorang pemimpin ang hawe apai, tentu saja mereka tidak peduli dan terus menerjang Swan Bu dengan hebat. Terang-terang. Golok di tangan mereka terpental dan sebelum mereka dapat mengelak, mereka sudah roboh dengan pangkal lengan dan paha pecah kulit dan dagingnya dimakan pedang Siubi. Mereka begitu kaget sehingga mudah roboh karena sama sekali tidak pernah mengira bahwa mereka akan diserang oleh gadis itu. Lancang Siubi memaki lagi. Kini pedangnya bergulung-gulung menyambar ke arah Swan Bu yang cepat menjatuhkan diri ke samping, lalu bergulingan menyelamatkan diri. Ketika Siubi mendesak, pemuda ini sudah berhasil melompat berdiri dan kembali mereka bertanding hebat. Adapun tiga orang ang hawe apai itu, setelah dapat merangkak bangun, segera pergi dari situ terpincang-pincang. Dua orang yang terluka pedang Siubi, dengan susah payah dan sedapat mungkin menggotong temannya yang masih pingsan akibat tendangan Swan Bu mematahkan sedikitnya dua buah tulang iganya. Mereka bergegas pergi untuk mencari bala bantuan. Sekarang perlawanan Swan Bu tidak lagi segesit tadi. Pemuda ini tentu saja tidak sudi memperlihatkan kelemahan, tidak sudi mengaku bahwa dirinya sudah terluka oleh jerum beracun lah melakukan perlawanan sedapat mungkin meski lengan kanannya kini terasa setengah lumpuh. Diam-diam Siubi merasa amat kagum. Benar-benar hebat pemuda ini dan seperti yang ia khawatirkan, sama sekali ia tidak mampu merobohkannya. Padahal pemuda ini hanya bertangan kosong dan ia memegang cuwi beng kiam, malah menggunakan hek in keng. Bukan main. Di dalam hatinya, Siubi merasa sayang sekali mengapa pemuda sehebat ini ditakdirkan menjadi putera musuh besar kakeknya yang harus dia buntungi lengannya. Kalau saja tidak demikian halnya, alangkah akan senangnya memiliki seorang sahabat seperti dia ini, sebagai pengganti Yohan yang sekarang telah memusuhinya akibat perbuatan ayah kirinya. Siubi diam-diam merasa menyesal bukan main. Mau rasanya dah menangis, apalagi ditambah dengan kejengkelan hatinya bahwa begitu lama ia masih juga belum berhasil mengalahkan dan membuntungi lengan Swan Bu. Akan tetapi tiba-tiba saja Swan Bu mengeluh, terhuyung-huyung ke belakang lalu jatuh terduduk. Siubi menahan pedangnya, kaget dan terheran-heran. Terang bahwa bukan dia yang merobohkan pemuda itu. Baru saja pemuda itu menangkis pukulannya yang dilakukan dengan pengerahan tenaga Hek In Kang di tangan kiri. Swan Bu tak dapat mengelak dan terpaksa harus menangkis dengan tangan kanan. Dalam pertemuan tenaga ini, Siubi merasa betapal dengan kirinya tergetar hebat. Ia makin kagum karena jarang ada orang bisa menangkis tenaga Hek In Kang demikian rupa sampai dia tergetar ke belakang. Dan sehabis menangkis itulah, ketika ia menerjang lagi dengan pedangnya, Swan Bu mengelak lantas terhuyung-huyung ke belakang dan jatuh terduduk, meringis menahan sakit sambil menekan pundak kanannya. Siubi melangkah maju, memandang penuh perhatian. Dilihatnya kulit dikpundak kanan yang putih itu ternode oleh bintik merah membengkat. Kau terluka angtop siam, jarum racun merah serunya di luar kesadarannya. Swan Bu menganggup lesu. Tiga orang tadi. Kalau tidak segera dikeluarkan, kau akan mati. Lebih baik begitu, jadi kau tidak usah bersusah payah lagi. Siubi maju lagi dan berlutut. Kau tidak boleh mati. Kalau mati aku tak akan dapat melaksanakan sumpahku. Jangan bergerak, biar ku keluarkan jarum itu. Siubi memegang pedangnya dekat ujung, kemudian dengan hati-hati ia merobek kulit dikpundak itu, Swan Bu menggigit bibir menahan rasa sakit, jantungnya berdebar ketika dia melihat wajah Siubi hanya berjarak beberapa senti saja dari pipi kanannya. Jelas dia melihat kulit muka yang putih halus, dengan rambut hitam dari sino merambut kacau terurai di jidat dan melingkar indah di depan telinga. Melihat bibir yang basah itu bergerak dan saling himpit dalam ketekunan usaha membedah dan mengeluarkan jarum di pundaknya. Hidung kecil mancung itu menyedot dan mengeluarkan nafas panas halus yang membelai leher dan pipinya, dua mati seperti bintang itu tanpa berkedip menuntun jari-jari tangan halus bekerja. Ah, wajah seperti ini pantasnya dimiliki oleh Dewi Kahyangan, bukan iblis bertina yang kejam. Terima kasih telah menonton!